Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel nah di video kali ini kita akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara mengatasi apabila Windows 10 kalian muncul tulisan seperti ini your Windows licensi will expiration jadi apabila kalian menemukan tulisan kalian seperti ini di laptop kalian atau di Windows 10 kalian so jangan panik dan jangan Hai buru-buru melakukan penginstalan ulang jadi kita bisa mengatasi dengan cara mehapus serial number yang ada di Windows 10 kita so bagaimana caranya silahkan ikuti tutorial ini Oke buat kalian yang baru pertama berkunjung ke channel kami kami ucapkan terima kasih Hai dan jangan lupa tekan tombol like dan sabernya agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke langsung aja kita buka Hai ke mempron di laptop kita setelah menemukan tulisan command prompt seperti ini tinggal klik kanan run administrator Hai setelah itu kita tunggu Hai kemudian sudah muncul seperti ini tinggal kita ketik tulisan S S S L M GR seperti min rl rm oke bila sudah selesai silahkan tekan enter maka tulisan seperti ini windows script host complete sukses please restart the system for the change to take effect oke sudah selesai tinggal klik ok dan kita close dan laptopnya kita restart kembali oke bila sudah masuk ke tempelan home setelah restart tinggal kalian install aplikasi yang sudah kalian download di bawah deskripsi video ini so bila kalian sudah download silahkan kalian buka aplikasi yang sudah kalian download tadi dan kalian install seperti biasa untuk linknya ada di bawah deskripsi video silahkan kalian download bila kalian menginginkan aplikasi ini so bila sudah kalian extract tinggal kalian pilih 64 atau 32 tinggal kalian pilih kalau misalkan ada tulisan virus dan trap proteksi tinggal kalian checklist saja agar antivirus bawaan dari laptop ini tidak berfungsi tinggal kita matikan saja real time proteksi disme disme oke tinggal kita close dan kita install aplikasi windows aktifasi oke langsung saja kita install windows aktifasinya kita klik selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih. 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 Jadi, aktifasi berhasil dan tinggal kalian restart kembali laptop kalian. Oke, langsung saja kita restart kembali dan kita hidupkan kembali. Oke, itulah tip dari kami apabila muncul meminta lisensi pada Windows 10 kalian. So, saya akhiri wabillah topiku dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.